Seorang ibu rumah tangga di Kampar Riau dianiaya suaminya hingga tewas. Pelaku tegam menganiaya karena emosi. Korban sering berkata kasar kepadanya. Nur warga desa Kubang Jaya Kampar tewas telah dianiaya suaminya sendiri. Penganiayaan tersebut sempat diketahui warga yang mendengar keributan dalam rumah. Namun saat didatangnya warga, korban ditemukan sudah tak bernyawa. Sementara pelaku S.Y. langsung diamankan warga dan kemudian diserahkan ke Polsek Siak Hulu untuk menjalani proses hukum. Pada polisi tersangka mengaku tegam menganiaya istrinya karena emosi. Telah korban sering berkata kasar kepada dirinya. Sementara dari hasil visum, korban tewas karena pendarahan di kepala akibat benturan benda tumpul. Jatuh terus? Apanya yang dihijak? Dada aja. Berapa kali kamu hijak? Dua kali. Hah? Dua kali. Dadanya. Kepalanya kamu apa ini? Kepala itu tumbuh aja ya. Tunggu. Berapa kali tumbuh? Dua kali. Pada saat itu istrinya ini, almarhum ini diseret-seret, ya kan? Kemudian dibanting. Nah, pada saat itulah Pak RT datang untuk melakukan peleraian. Tapi namun dia tetap melakukan kekerasan terhadap istrinya. Akibat perbuatannya tersangka dikenai pasal berlapis tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kampar Riau, Indra Yus Rizal, AINews, Melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.